Sebelum gue masuk ke videonya, buat kalian yang tertarik untuk berdiskusi mengenai cryptocurrency, NFT, dan lain sebagainya Kalian boleh langsung masuk ke grup telegram gue yang baru ya guys ya Disini gue akan aktif untuk nge-share apapun yang gue temuin guys Linknya ada di deskripsi Oke, Halo Kryptonian, selamat datang di channel ini ya guys ya Jadi di video gue kali ini, gue mau kasih abritan lagi ke kalian Tentang game NFT Pixels ya guys ya Karena pasti banyak banget dari kalian yang emang main game NFT Pixels gitu guys Disini seperti yang kalian lihat sendiri, gue lagi leveling, level cooking gue gitu guys ya Sekalian gue bikin video gitu ya Dan gue langsung masuk ke bahasa yang pertama aja Disini gue mau bahas untuk harga Pixels gitu ya Kenapa harganya ngedam gitu ya Dan ini menurut gue pribadi ya guys ya Jadi nanti kalau memang gue salah atau memang gue ada kurang ya Mohon dikoreksi aja guys ya Siapa tau dari kalian ada yang lebih pinter ya guys ya Nggak ada salahnya untuk kita saling berbagi ilmu dan diskusi gitu guys ya Oke, jadi disini kalau kita lihat lewat trading view harga Pixels itu Sempat ke 0,3 dolar ya per Pixels nih guys Ini dipnya itu ada disini gitu guys Dan dia sempat ketarik lagi ke harga 0,4 sekarang ya Dan dia lagi sideways mungkin disini guys Ya semoga aja sih ini bisa balik lagi gitu ke atas gitu guys ya Dan kemungkinan ini itu karena ada isu perang gitu guys ya Kemarin itu kan sempat ada isu perang antara Iran dan Israel gitu guys Jadi kita disini harus melihat big picturesnya gitu guys Kalian kalau mau main game NFT terutama game-game web 3 gitu guys Nggak cuma main Pixels doang tapi yang lainnya gitu guys ya Kalian harus paham mengenai big picturesnya gitu guys Ada apa sih berita apa sih di dunia itu gitu guys Karena secara nggak langsung Pixels ini pasti ada hubungannya dengan Bitcoin gitu guys ya Jadi nanti kalau Bitcoinnya dia turun ya Pixelsnya juga pasti ikut turun gitu guys ya Semua altcoin itu pasti kedampak sama Bitcoin Karena Bitcoin ini kan bisa dibilang sebagai mother of coin gitu guys Jadi dia ini sebagai patokan ya semua coin yang ada di dunia cryptocurrency ini gitu guys Jadi kalau misalkan si Bitcoinnya turun ya ada kemungkinan altcoin yang lainnya juga ikut turun gitu guys ya Kecuali kalau ngomongin Bitcoin dominance gitu-gitu baru beda ya guys ya Tapi gue nggak akan bahas mengenai hal itu secara detail disini Yang jelas gue cuma pengen kasih update-an aja ke kalian mengenai harga dari Pixelsnya gitu ya Ya semuanya disini dia bisa mantul ya guys ya Dia bikin support baru disini dan mantul ke area 0,5 sampai 1 dolar ya guys ya ini Ya semuanya dia bisa mantul ke range ini lagi gitu guys ya oke Kita lihat aja ke depannya semoga nggak ada perang lagi yang berkelanjutan gitu guys Gue disini netral gue nggak dukung siapa-siapa karena kalau udah perang pasti semua berdampak gitu ya Terutama ke ekonomi gitu guys karena disini kita kan di dunia cryptocurrency itu masih tergolong ke aset high risk ya gitu ya Jadi resikonya masih tergolong besar jadi kalau nanti ada perang yang lebih parah lagi Atau berkelanjutan berkepanjangan udah pasti kebakaran gitu guys ya Jadi tetep kalian do your research jangan terpaku sama Pixels doang Karena masih banyak game NFT lain disana yang mungkin lebih cuan tapi kita nggak tau gitu guys ya oke Seperti itu aja untuk pembahasan mengenai harga Pixelsnya guys ya Nah untuk yang ketiga disini gue mau bahas mengenai Kalian kan disini banyak game NFT lain disana yang mungkin lebih cuan tapi kita nggak tau gitu guys ya Disini kan juga udah ada update mengenai guild Jadi siapa tau dari kalian ada yang pengen bikin guild ya kan Kan guild itu butuh LAN Nah kalian bisa coba untuk lihat dulu trust ya disini kalian bisa sewa beberapa aset NFT yang ada di game-game yang udah bekerja sama-sama mereka gitu guys Contohnya Gods Unchained, Axie Infinity, Parallel Pixels, ini ada Wild Forest juga, Undead Blocks dan lain-lain guys ya Game-game bagus yang emang kita bisa sewa NFT-nya disini gitu guys Gue biasanya itu sewa ini ya guys ya kartu-kartu Gods Unchained Nah disini gue mau kasih tau kalau kita tuh juga bisa sewa LAN guys dia disini Nah ini kalian lihat sendiri disini floor price-nya itu adalah $13 per hari nih kayaknya guys ya Kalau kalian mau sewa LAN ya Terus disini juga kita bisa sewa pet ya $4 per hari Ya ini nanti coba kalian bisa lihat sendiri ya guys ya Siapa tau ada yang tertarik nih guys ya Ini kita per harinya ya guys ya 3,9 round nih fee per day-nya Ya siapa tau nanti kalian bisa sukses guild-nya gitu guys ya Kalau memang nggak punya duit buat beli LAN kalian bisa pakai alternatif ini untuk sewa LAN-nya Nanti buat kalian yang tertarik kalian bisa langsung aja klik link di deskripsi untuk masuk ke loot rush-nya gitu guys Atau kalian kalau mau coba sewa aset-aset yang lain juga bisa gitu ya Game-game lain ada banyak disini juga nih guys yang bisa kalian coba explore sendiri gitu guys Selanjutnya disini gue mau bahas mengenai VIP ya guys ya Karena disini kan harga pixels-nya lagi turun ya Jadi kita bisa lihat disini harga VIP-nya itu untuk 3 bulan 47 pixels guys ya Kalau gue hitung ya disini 47 x 0,4 USD ya guys ya Itu $18,8 dolar doang gitu guys Kalau kalian mau coba Berarti ini lagi bisa dibilang harga VIP-nya lagi murah gitu guys Kalau memang kalian yakin dengan pixels ya Siapa tau nanti coin-nya dia mulai naik lagi ya guys ya Kalian bisa coba untuk beli VIP-nya gitu guys Mumpung harganya lagi murah gitu ya Ya kalau gue pribadi sih kemarin gue sempet serok coin pixels-nya gitu guys ya Tapi ini non-financial advice, not-financial advice ya guys ya Jadi jangan ikutin gue Gue cuma yakin aja dengan pixels ini Karena menurut gue pixels ini bisa jadi nanti kedepannya oke lagi gitu guys Kalau market-nya udah mulai membaik ya guys ya Dan kalau dibilang worth it apa nggak sih Itu balik lagi ke penilaian masing-masing gitu guys ya Selama kalian suka main gamenya Terus kalian ngerti gimana cara cuan dari game pixels-nya Ya nggak ada salahnya kalian VIP gitu guys ya Karena benefit-nya memang lumayan banget gitu ya Terus juga kalian bisa Sekarang kalian bisa dapet pixels segini gitu guys ya Nih ada fotonya ya Kemarin gue sempet jalanin misinya si Hazel Dan gue hoki mungkinnya bisa dapet sampai 11 pixels Kalau nggak salah itu ya di fotonya gitu guys Dan setau gue banyak banget orang-orang di luar sana yang hoki gitu guys Jadi semua taskboard-nya itu dijalanin Dan kalau dapet pixels kan didiemin dulu gitu guys Dia jalanin yang lain sampai dapet pixels semua satu taskboard Dan itu ada yang dapet 5 Ada yang dapet 5 lagi Ada yang dapet 1 Ada yang dapet 5 Jadi itu bener-bener numpuk gitu guys Pixel lah gitu guys Tapi memang harus punya koin yang banyak gitu ya Untuk refresh task-nya si Hazel itu gitu ya Jadi ya balik lagi ke penilaian masing-masing gitu guys Kalau kalian memang tahu celahnya Cara cuannya gimana sih Nggak ada salahnya Kalau memang kalian mau VIP gitu guys ya Apalagi harga pixels-nya lagi murah gitu guys Jadi kalian bisa begging disini ya guys ya Kalian bisa kumpulin pixels yang banyak Dan ditabung Siapa tahu nanti market-nya kembali membaik Pixels-nya juga ikutan naik gitu guys ya Lalu disini gue mau bahas Kalau kemarin itu sempat ada Pembaruan UX ya guys ya Jadi Sekarang itu Kalau kita mau pakai marketplace Kemarin-kemarin kan kita sempat susah Kalau mau pakai marketplace ya guys ya Karena mungkin banyak bot Terus dia juga Banyak yang beli Emang banyak yang beli gitu guys ya Padat banget aktivitas market-nya Jadi kita kadang suka kalah sama orang Pas mau beli barang gitu guys Nah Ini dia menghadirkan solusi yang menurut gue bagus ya guys ya Tapi memang Ada kurangnya juga gitu guys ya Nih guys disini dijelasin Kalau mereka mengimplementasikan beberapa perubahan ya Yang diharapkan itu bisa Memberikan pengalaman yang lebih baik lagi Kepada penggunanya gitu guys Ya jadi Beberapa perubahannya itu Seperti Ada 3 detik cooldown Ketika kita membeli gitu guys Ya jadi ini Memprevent bot Adanya bot gitu Atau clicker gitu guys ya Biasanya kan Kalau ada orang jual harga murah Itu pasti udah jadi rebutan semua orang guys Di marketplace Jadi Sekarang ada 3 detik cooldown Buat kalian yang mau beli di marketplace gitu guys Terus disininya juga ada 0,5 energi Per pembelian gitu guys Jadi kalau kita mengakses marketplace Dan kita mau beli Itu Kita ngurangin 0,5 energi sekarang gitu ya Jadi energi kita bener-bener kekuras abis gitu ya Makanya mungkin harga-harga energi mulai naik ya Energi drink segala macam mulai naik Terus Opening up 10% price buffer Jadi Ini itu mungkin Gue kurang ngerti guys seperti apa Cuman Sepertinya Yang gue takap disini adalah Ketika kita buka Satu Barang Misalkan Pockberry gitu guys Jadi ketika Pockberry kita buka Dan harga termurahnya itu Per 10 Pockberry Adalah 10 coin Nanti Yang harganya 11 itu juga bisa kebuka List itemnya gitu guys Jadi kita bisa beli Di antara itu gitu guys ya Jadi 10% dari harganya itu Sudah pasti kebuka ya Terus juga sekarang Kalau kita mau nge-post barang di marketplace itu Dikasih limit ya Semua orang Atau semua user itu Bakal dapet 5 Tapi Kita bisa dapet Extra 5 lagi Kalau kita VIP Terus kalau kita land owners Ya Jadi maksimal 15 nih guys Sekarang Kalau mau listing barang di marketplace Karena mungkin banyak banget Dari kita Yang naruh Atau nitip barang di marketplace Gitu guys ya Sampai marketplacenya Banyak barangnya Jadi Ini Sudah diantisipasi juga sama Developernya gitu guys Terus juga mereka Mengoptimalkan Taskboardnya Si Hazel Algoritmanya gitu guys Jadi mungkin Kalau kemarin kan bisa sampai ketemu Uler gitu guys Pala uler banyak Terus Mungkin ada yang reward-rewardnya Yang kurang bagus gitu guys Mungkin itu sudah Dioptimalkan lagi semuanya gitu guys Jadi Bisa sesuai nanti Antara barang yang kita Kasih Cornerannya Dan Apa yang kita terima gitu guys Entah itu XP Atau Duit Atau coin Gitu guys ya Nah Terus disini ada juga A highlight for new items In your backpack Jadi sekarang Kalau kita dapat item baru Di backpack kita Nanti backpacknya Nyala-nyala war ijo Gitu guys ya Jadi kalau misalkan Kita habis Nge-claim Coin Atau Eh coin sih Enggak sih Mungkin kalau kita Habis Manen gitu guys Habis manen taneman Terus nanti Masuk ke backpack kita Nanti backpack kita Nyala-nyala ijo Gitu guys ya Nah ini guys Jadi kalau kalian mau Tau info libelanjutnya Bisa lihat disini guys ya Ada di artikelnya ini Sebenarnya gue udah buka juga sih Disini ya guys ya Nah disini Kalau kalian mau lihat Lebih jelasnya lagi guys Mengenai Pembaruan dari UX nya Disini ada semua Ya sama sih Seperti yang gue jelasin tadi Oh ini sama kurang ini guys Milebox improvement Claim all of a similar type Jadi sekarang kita Udah gak perlu capek-capek lagi Untuk claim Satu-satu collect mailnya Sekarang tinggal mencet Collect all coin aja Ya Ini udah langsung Di Kumpulin semua Coin-coin yang ada Di email kita gitu guys Jadi Sekali claim Langsung semuanya dapet gitu guys Langsung masuk juga Seperti itu Jadi mempermudah juga sih Bagus ya update-nya ya Selanjutnya disini Ada update Mengenai Guild Shards ya guys ya Dan ini baru aja nih guys April tanggal 16 Sekarang ya guys ya Ada informasi mengenai Guild Shards Selling opens up tomorrow Official time Wednesday April 17 2024 3 AM Jadi besok jam 3 pagi ya guys ya Itu Guild Shards Udah bisa dijual Kalau memang kalian punya Guild Shards ya Jadi itu udah mulai Kalian bisa jual gitu guys Terus Disini ada beberapa pengumuman lagi Yang bisa kalian coba ya Jadi mereka juga Sekarang Team up Dengan Coin Gecko Dan ini menghasilkan 15 Gecko Bertema Pixels Pad gitu guys Jadi nanti kalian bisa coba Untuk klaim candy rewardnya Disini guys ya Di Website ini Nanti kalian bisa Klaim candynya tiap hari Dan kalian bisa Berkesempatan untuk Memenangkan Si Gecko patchnya itu guys Dari Pixels Siapa tau kalian hoki gitu guys ya Terus disini ada Tentang mau covers juga Tapi gue gak garap gitu guys Terus disini juga ada Energi party Yang bisa kalian coba Simpen gitu guys Atau kalau kalian mau gampang Kalian tinggal masuk aja Ke grup telegram gue Disitu udah gue kasih Semua energi partinya ya guys ya Dan disini mungkin Gue mau bahas sedikit Mengenai chapter 2 ya guys ya Karena sepertinya Diundur chapter 2 nya guys Mungkin karena Satu dan lain hal Terutama mungkin Karena sekarang Raga Pixel lagi Down banget Terus ada isu-isu Macem-macem ya guys ya Jadi mungkin Diundur sama mereka dulu Dan mungkin Belum siap juga Si team developer Pertama mereka Jadi kita sabar aja Jadi kita sabar aja Mengenai update chapter 2 nanti Mumpung sekarang Masih belum update Jadi maksimalkan Cuan kalian Di Sekarang-sekarang ini guys Mumpung belum update Dan belum tambah ribet Karena kita masih bisa Pake banyak banget Lens sekarang Terus juga kita Masih bisa pake Rotasi-rotasi Macem-macem Yang udah pernah gue share Kayak madu Atau mungkin Mining Dan lain sebagainya Karena kan Tiap kita Pasti punya caranya Masing-masing Untuk cari cuan Di pixels ini Gitu guys Terus disini juga Gue mau kasih tau Update-an mengenai Airdrop Plots Finance Ya guys ya Sekalian gitu Jadi disini mereka Kan ada part 2 ya guys ya Yang kemarin kita sempet Klaim poinnya Dia itu diperpanjang Jadi 14 hari Karena banyak banget Yang emang Ikutan airdrop ini Gitu guys ya Jadi sekarang 35 jam lagi Dan buat kalian yang Emang belum klaim poinnya Mending klaim ya Daripada sayang Nanti angus Soalnya kalau kita Nggak ikut part 1 Atau part 2 nya Nanti kita nggak bisa ikut Part 3 nya Gitu guys Kalian Yang kemarin ikut Ronin stacking Itu ya guys ya Sebanyak 20 Ronin Cuman gue nggak tau Kalau kalian nggak Stacking itu bisa ikut Apa nggak Soalnya disini kan Ada pilihan lain ya guys ya Kalau misalkan kalian Akumulasi level Pixelsnya itu 100 Kalian bisa dapet Banyak lagi nih ya guys Poinnya guys ya Kalian bisa dapet 500 poin Lumayan Terus kalian Kalau main new cyber Juga kalian dapet 90 poin Terus kalau kalian Level bisnisnya tinggi Juga mungkin Bisa dapetin Poin yang lumayan juga Gitu guys ya Jadi ya Masih bisa kalian Garap Lumayan aja gitu guys Ya dapet poin Yang penting gitu guys Terus nanti kalian juga bisa Posting di X ya Supaya nanti kalian bisa Dapet 5% Dari referral point Yang kalian dapetin nanti Dari orang yang Pake referral kalian Nah terus kalau kalian Mau pake referral code Bisa pake 4X 8K Nanti ada di deskripsi Juga ya guys ya Supaya kalian bisa Dapet 5% Juga gitu guys Jadi disini Gue dapet 5% Kalian dapet 5% Gitu guys Nah ini tinggal Pastel kodenya disini Aja gitu guys Seperti itu Dan yang terakhir disini Gue mau kasih Pengumuman giveaway Ke kalian Buat yang eligible Ya guys ya Eligible itu Yang memang Udah berbelanja Di shopnya Si Aldoardos Guys Dia salah satu admin Di grup telegram gue Gitu ya Jadi kalau misalkan Pernah bertransaksi disitu Dan ada minimal Transaksinya gitu guys ya Itu kalian Berkesempatan Untuk memenangkan giveaway Yang diadakan Sama dia gitu guys ya Jadi nanti Semua pemenangnya Kalian bisa langsung Chat aja ke dia Gitu guys ya Disini gue akan Cari 5 pemenang ya Jadi untuk Pemenang pertama Dapet 100K coin Terus 100 hardwood 100 explosive 20 queen bee Dan yang terakhir 20 slick slug spider Nah Terus yang terakhir Ada pemenang random guys Yang akan gue pilih Langsung nanti Di kolom komentar Di bawah gitu guys Jadi kalian itu Comment aja Username telegram kalian Dan juga Username pixels kalian Gitu guys ya Ingat Username telegram Dan username pixels kalian Supaya gue bisa Langsung meng-contact kalian Lewat telegram nanti Gitu guys ya Siapa pemenangnya Nanti kalian comment aja disitu Nanti bakal gue Pilih secara random ya Pake random pixels Pake random name pickers Juga ini Dan pemenangnya nanti Nanti akan gue cari Langsung gue umumin Juga lewat telegram gue Gitu guys Supaya Nggak nunggu lama-lama Gitu guys ya Oke disini Gue berusaha Nggak di edit Semaksimal mungkin ya Siapapun nanti Pemenangnya Congrats buat kalian guys Dan jangan bersedia hati Yang belum menang Soalnya nanti Kedepannya mungkin banyak Juga giveaway Atau acara-acara Atau event yang menarik Lainnya Di grup telegram gue Gitu guys Kita langsung aja Sekarang Kita spin ya guys ya Untuk cari pemenang yang pertama 100k coin Siapakah yang beruntung Disini guys Kita langsung cari Untuk pemenang pertama Itu Alp A-L-P-N-S-N Ya guys Oke nanti Orang yang username ini Kalian bisa langsung hubungi Si Elduardi aja guys Atau Elduardus ya Untuk Mengkalahin Hadiahnya guys 100k coin Lumayan guys ya Kita remove Terus Untuk pemenang kedua Kita cari guys 100 hardwood ya Siap yang menang Itu adalah Aidenweb3 guys Oke Oke kayaknya Aiden sih menang Oke jadi Aidenweb3 Kamu bisa Klaim hadiahnya Ke Elduardus ya guys Ke Elduardus ya Ini buat Klaim 100 hardwoodnya Oke kita langsung remove Dan cari lagi Ini gak diedit ya Lupa gue Gak gue edit sama sekali guys Jadi sorry Kalau gue 100-100 Emang lagi pilek juga Seolah guys ya Oke pemenang ketiga 100 eksplosif Dimenangkan oleh Longs 6 Kita remove lagi Pemenang keempat 20 coin B ya Siapakah yang akan menang Oke Charmendias Ya Charmendias Langsung hubungin Elduardus lagi Kita remove langsung Pemenang kelima Kita cari Siapakah dia Farikos Atau Ahmad Oke Kayaknya Farikos ya Oke Farikos Telah memenangkan 20 Slick Slug Spider Oke guys Jadi itulah 5 pemenang dari giveaway Kali ini Dan untuk giveaway random Sekali lagi ingat ya Kalian tinggal Komen aja di kolom komentar Username Telegram kalian Dan username Pixel sekalian Gitu guys ya Supaya nanti bisa langsung Gue kontak Siapa pemenangnya Dan langsung gue umumin Di telegram gue Gitu ya Oke Seperti itu aja Untuk video kali ini Semoga membantu kalian Nanti kalau belum jelas Kalian langsung aja Masuk ke grup telegram gue Kita diskusi disana Gitu guys ya Oke Video ini cukup sampai sekian guys Thank you for watching Keep it open And I'll see you guys See you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax